Kita bicara mengenai demokrasi kita, apakah makin sempit setelah kompetisi ini melihat fakta-fakta politik seperti ini? Apa yang paling penting diperhatikan oleh masyarakat sipil? Apa yang paling penting diperhatikan oleh politisi-politisi yang nanti akan memegang kekuasaan siapapun ya, Mas Sanam? Iya, pertanyaan yang paling mendasar memang begini, kalau misalkan kita ngomong oposisi dan tidak oposisi, atau ya kontestasi ya, satu dan dua misalnya, seberapa jauh memang komitmen demokrasinya? Karena dua-duanya ini bukan ruang kosong, dua-duanya adalah ruang yang punya kewenangan. Misalkan di DPR juga ada gitu. Kalau bisa duduk bersama-sama misalkan DPR dan Presiden berkomitmen untuk tidak menggunakan pasal-pasal yang bisa mengganggu substansi demokrasi, menurut saya itu komitmen yang bagus. Selama ini bertahun-tahun sudah jadi pasal karat, sudah jadi abusing, kenapa yang diganti menurut Anda? Bahkan kalau kita tengok RKUHP misalkan, masih banyak pasal-pasal yang melanggengkan kekuasaan, itu kan juga berat bagi kami. Kalau kita ngomong demokrasi ke depan, misalnya, kok nggak ada komitmen pengaturan ini? Ini kan seolah-olah kita cuma main di ujung aja, oh ini masih ada pasal bisa dipakai. Kita merumuskan pasal juga di RKUHP. Apa yang membuat itu terus-terus langgeng gitu? Komitmen kah? Atau masalah perdebatan yang lamakah? Saya kira memang soal komitmen. Saya kira memang soal komitmen. Value demokrasinya yang memang belum kita bicarain secara kuat gitu. Orang masih mudah meletakkan bahwa ketersinggungan seseorang menjadi kepentingan umum, menjadi kepentingan kekuasaan publik itu kan berat. Kalau kebetulan saya anggota DPR, kebetulan saya presiden, kebetulan saya wali kota bupati, kalau dikritik orang ini jangan tersinggung gitu. Nah kalau itu harus dimulai dengan cara apa? Ya merumuskan pasal-pasalnya jangan diletakkan pasal-pasal yang menghina lah, yang ketersinggungan itu nggak boleh ada gitu. Kalau fitnah saya setuju. Kalau fitnah memang ya harus, karena fitnah itu bukan sesuatu yang dikreasi gitu. Kalau menghina itu tidak layak dipidana. Problemnya adalah hukum kita memberi ruang bahwa penghinaan itu pidana. Jadi itu yang menjadi pasal karat. Jadi kalau saya sering banget dimaki ya, apalagi di era sosial media, siapapun saya tadi dibawakan GKNU aja banyak dimaki. Tapi orang menghina ya biarkan saja. Dan nggak ada komitmen lho. Gimana demokrasi kebebasan berpendapat yang menjadi apa namanya bahan baku utama dari demokrasi yang berkualitas ini, kita bisa nyaman semua melewati arus-arus baru yang mungkin kita belum pernah lewati sebelumnya? Mas Anam, Mas Afiq. Iya, kalau dalam kota Komnas HAM misalkan yang paling penting adalah normanya. Karena kalau mengatur masyarakat itu akan jauh lebih panjang. Tapi kalau normanya disediakan norma-norma yang baik, yang menghindari penggunaan kekuasaan secara kesenang-menangan, abyss of power begitu, kalau nggak ada pasal-pasal gitu, kita lebih mudah menjalani demokrasi ini. Ini orang-orang yang ada di parlemen ini, punya partai-partai yang ada di parlemen. Terakhir Komnas HAM ada ke Inventarisir pasal-pasal yang dianggap masih tadi bermasal. Di RKUHP kami ada. Ada ya, yang di KUHP sekarang ada juga ya? Iya, ada. Terus itu sudah dikirim ke DPR. Ini dua politisi yang punya perwakilan di parlemen. Saya kira ini penting banget ya. Kita ngomong ke publik bahwa ada pasal-pasal yang menurut saya akan lebih membahayakan kalau masih ada. Dan membahayakan juga dalam, membahayakan jiwa orang dan membahayakan demokrasi. Membahayakan kebebasan orang dan demokrasi. Saya kira memang ini PR besar ya. Menurut saya ada beberapa previsi misalnya dalam konteks undang-undang ITE. Tapi itu kan masih pidana tapi hukumannya diturunkan biar nanti karena di bawah lima tahun atau berapa jangan harus ditahan. Itu yang punya perwakilan, tapi yang 28 tetap lima tahun. Jadi kurang substansial menurutnya. Kita kurang berani. Di era sosial media hari ini. Dengan konstruksi hukum. Bahkan misalnya begini, yang paling sederhana begini. Kalau kita mau meletakkan ini komitmen ya. Komitmen kebangsaan kita dan negara kita untuk menjaga ruang demokrasi. Kalau ada masyarakat sipil misalkan menggukat ke MK dan ini dianggap substansi yang bagus, ya posisi pemerintahnya jangan menolak. Aminin saja. Oh, enggak gitu juga Pak. Jadi ketika pemerintah pun mengamini, tapi tetap kembali ke pemegang palu, ya kan. Ya, proses persidangan jalan terus. Apa namanya? Maksud saya. Maksud saya. Itu juga salah satu jalan. Kalau misalkan di level pemerintah juga mengamini, ya itu memang betul itu harus dihapus. Itu cepat menghapusnya gitu. Kalau ada gugatan di MK, bukan cuma pemerintah. DPR biasanya juga ikut. Iya, kalau semuanya komitmen. Kalau misalkan secara politik nggak mau kesannya membuat satu politik, yaudah. Bermainlah di MK misalnya begitu. Tapi komitmennya sama. Sebelum ke para politisi, Mas Afiq, ini yang salah konstruksi hukumnya yang masih banyak kesalahan. Kualitas para elit yang mempergunakannya atau menjadi aktor utama politik demokrasi kita? Banyak, saya kira nggak tunggal ya. Satu tadi Bang, bangunan hukumnya memang menurut saya tidak kondusif, belum kondusif terhadap demokrasi. Walaupun ada banyak kemajuan sejak reformasi menurut saya. Ya tadi ceritakan kebebasan, di mana-mana orang bisa bicara. Banyak sekali juga orang yang melakukan A, B, C tapi tidak dipidana. Tetapi kan karena ruang hukumnya ada, sehingga siapapun yang pengen menggunakan senjata itu jadi bisa. Kemudian bangunan politiknya juga sama. Kita sekarang harus akui bahwa pertarungan politik ini kan membawa dalam kontak pertarungan politik identitas yang sangat keras sejak Aho. Dan ini memang saya tidak tahu persis ini bukan hanya tren Indonesia, tapi juga seolah-olah dalam terkini tren dunia. Di Amerika sentimen kulit putih dan kulit hitam terhadap imigran muslim. Di India sentimen hidung garis keras terhadap muslim dan beberapa banyak juga yang mati. Kita mungkin harus menyadari bahwa ada tren dunia yang memicu ke arah polarisasi sosial yang lebih kuat. Dengan bahaya itu di tengah tahun politik. Ada terojan kebencian. Ada terojan kebencian dan para elit menurut saya ikut menyuburkan itu. Ikut menyuburkan terojan kebencian ini. Ikut menyuburkan dan mengintensifkan polarisasi itu. Yang ketiga juga bangunan sosialnya. Nah secara kultural kita ini kan memang masyarakat yang dalam tanda kutip itu sangat menjaga perasaan. Kalau ada orang ngomong gak nyenengin dikit atau tersinggung dikit. Sakit hati pidana. Kan repot banget kalau orang sakit hati di pidana. Nanti diputusin pacarnya sakit hati yang pidana kan. Jadi ini kan yang disebut pasal karet itu karet-karet gak jelas di situ. Tapi di tahun politik ini perlu jadi konsen gak masyarakat? Bagaimana melihat calon, melihat calon presiden. Oh iya, saya kira ini penting banget. Kita harus melaksikan ya, baik dari 01, 02 kita harus melihat siapa yang punya komitmen demokrasi yang lebih tinggi. Dan untuk menyaksikan video lengkapnya, klik link di bawah ini.